Intro Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah melakukan investigasi lapangan dan pipa transmisi ke podang tambak lorok yang disinyalir terdapat manipulasi data. PGN menuntut pengelola lapangan ke podang PT Petronas Cari Gali Muria yang membayar ganti rugi karena tidak terpenuhinya kuota minimal penyaluran gas lewat pipa transmisi ke podang tambak lorok milik PT Kalimantan Jawa Gas yang 80 persen sahamnya milik PGN. Anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi mengatakan cadangan gas di tambak lorok tidak sesuai dengan prediksi sehingga menyebabkan kerugian atas pembangunan pipa transmisi ke podang tambak lorok. Ini hati-hati ya sektor hulu kita tidak boleh gegabah memutuskan mengeluarkan angka proven reserve sekian, yang recoverable sekian, padahal datanya tidak menunjang, pengeborannya tidak lengkap. Anggota Komisi 7 DPR RI Hari Purnomo meminta pemerintah untuk melakukan investigasi lapangan sejak awal diturunkannya perizinan pengembangan dan pengeboran lapangan ke podang blok muria. Hari mensinyalir terdapat kesalahan dari awal pengembangan lapangan ke podang termasuk pembangunan jaringan pipa transmisi ke podang tambak lorok karena data yang diambil tidak valid. Kita mensinyalir ada kesalahan dari awal. Jadi investasi lapangan ke podang termasuk jaringan pipa ke PLTU tambak lorok itu berdasarkan data-data yang tidak dijamin kebenarannya waktu itu. Ini kita selidiki, siapa tahu data-datanya memang ada kesengajaan. Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.